Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwa 7 amalan sederhana yang akan dibalas dengan istana di surga Pertama, orang yang membangun masjid karena Allah Dari Usman bin Affan, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membangun masjid karena mengharap wajah Allah Maka akan Allah bangunkan untuknya sebuah istana di Jannah Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Kedua, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dalam sehari Dari Mu'adz bin Anas r.a beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca kul huwa wulahu ahad Hingga menyelesaikannya sebanyak 10 kali Maka akan Allah bangunkan untuknya sebuah istana di Jannah Hadis riwayat Ahmad dan disohihkan oleh Al-Albani Ketiga, sholat duha 4 rokaat dan kobliyah zuhur 4 rokaat Dari Abu Musa r.a beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Barang siapa sholat duha 4 rokaat dan sebelum sholat yang pertama Yakni zuhur 4 rokaat Maka akan dibangunkan untuknya istana di Jannah Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Ausat Keempat, sholat 4 rokaat kobliyah zuhur Dua rokaat setelahnya Dua rokaat setelah maghrib Dua rokaat setelah isya Dan dua rokaat sebelum sholat subuh Dari Umu Habibah r.a berkata Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa melakukan sholat sunnah sebanyak 12 rokaat dalam sehari semalam Maka akan Allah bangunkan untuknya istana di Jannah Hadis riwayat Muslim Abu Dawud dan Ibnu Hibban Kelima, perangai yang baik Meninggalkan perdebatan dan kedustaan Dari Abu Umamah r.a berkata Rasulullah SAW bersabda Aku akan menjamin dengan istana di pinggiran Jannah Bagi orang yang meninggalkan perdebatan Walaupun pada posisi benar Aku menjamin dengan istana di tengah Jannah Bagi orang yang meninggalkan dusta Walaupun sedang bercanda Dan aku menjamin dengan Jannah yang paling tinggi Bagi orang yang baik perangainya Hadis riwayat Abu Dawud dan disohihkan oleh Al-Albani Keenam, bersabar dan mengharap pahala ketika anaknya meninggal Dari Abu Musa al-Ashyari r.a berkata Rasulullah SAW bersabda Apabila anak seorang hamba meninggal dunia Maka Allah berfirman kepada malaikatnya Apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku Malaikat menjawab Benar Allah berfirman lagi Apakah kalian mencabut nyawa buah hati hambaku Malaikat menjawab Benar Allah berfirman Apa yang dikatakan oleh hambaku Malaikat menjawab Dia memuji engkau dan beristirjah Atau mengucapkan Innalilahi wa inna ilahi roji'un Maka Allah berfirman Bangunkan untuk hambaku tersebut Sebuah istana di jana Dan namailah istana tersebut dengan Baitul Hamdi Atau istana pujian Hadis riwayat Ad-Tirmizi Ketujuh Berdoa ketika memasuki pasar Dari Salim bin Abdullah bin Umar Dari bapaknya Rodulahu Anhumah Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa berkata di pasar Yang artinya Tidak ada sesembahan yang hak diibadahi Selain Allah semata Dan tidak ada sekutu baginya Baginya kerajaan dan baginya segala pujian Dia maha menghidupkan Dan maha mematikan Dia hidup tidak mati Di tangannya lah segala kebaikan Dan dia maha mampu atas segala sesuatu Maka Allah akan menuliskan untuknya Satu juta kebaikan Dan menghapuskan darinya Satu juta kejelekan Dan akan dibangunkan baginya Sebuah istana di jana Hadis riwayat Ad-Tirmizi Dan dihasankan oleh Al-Albani Demikian Tujuh amalan sederhana Yang akan dibalas dengan istana Di surga Walau'alam bisawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!